Subdit 1 Kamnek Ditreskrimumpolda Metro Jaya berhasil meringkus pelaku penipuan rekrutmen calon pegawai negeri sipil CPNS Formasi 2010 hingga 2018 kategori honorer. Pelaku melancarkan aksinya dengan berpura-pura sebagai salah satu pegawai badan kepegawaian daerah BKD. Tingginya antusiasme masyarakat menjadi pegawai negeri sipil membuat HM alias BIMA melakukan tindak kejahatan penipuan dan penggelapan kepada calon pegawai negeri sipil CPNS kategori 2 honorer. HM diketahui sudah melakukan aksinya sejak 2010 hingga 2018 dengan puluhan korban dan meraup hingga miliaran rupiah. HM berhasil diringkus Subdit 1 Kamnek Ditreskrimumpolda Metro Jaya di kediamannya di wilayah Pulau Gadung Jakarta usai penyidik mendalapi laporan korban yang mengaku telah membayar sejumlah uang kepada pelaku dengan imbing-imbing diterima sebagai pegawai negeri sipil. Ketika melakukan penipuan, HM berkedok sebagai pegawai badan kepegawaian daerah BKD serta memiliki kartu keangkotaan sebagai bukti kepada korban. Ada beberapa korban yang sudah melakukan kegiatan, artinya dia sudah store uang, ada yang 75 juta, ada yang 100 juta, ada yang 50 juta, ini sudah dibayar. Totalnya ada 128 kwitansi. Jadi untuk meyakinkan korban, korban ini disuruh datang ke BKD. Sudah menyampaikan ini loh, namamu sudah ada di SK. Kepala Biro SDM Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menghimbau masyarakat agar tidak percaya dengan modus tersebut. Mengingat seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil, kini sudah dilakukan dengan komputerisasi dan transparan. Dari Jakarta, Ajang Wulandari, Adrian Ainews melaporkan.